Pahlawan dan Kaisar Jilid 13 Pasukan Liao yang datang segera bersiap rapi dari arah utaranya para pesilat di sana Mereka sepertinya hanya menunggu komando dari Yeluxian saja untuk bergeberak Tetapi mimpi semacam apapun, pasukan Liao tidak pernah tahu bagaimana akhir yang bakal mereka terima sebentar lagi Sekarang, apa kamu menyetujui permintaan kita tanya Hikatsuka Oda kepada Jiyeji? Jiyeji hanya berpaling melihatnya dan tanpa berkata apapun, senyum kepuasan di wajahnya masih tidak berakhir Apa kamu masih berpikir mampu lolos dari sini tanya Ksia Rujian dengan mati serius ke arahnya? Jiyeji terlihat menggelengkan kepalanya Mengenai apa permintaan kalian? Sudah sangat jelas sekali Belasan tahun yang lalu sekalipun aku berada di sini Aku dan Ksufan juga tidak akan menyetujui permintaan kalian semua Kata Jiyeji Bagus! Bagus! Kamu adalah pria sejati Kata Hikatsuka Oda memujinya Kita belum selesaikan pertarungan babak ketiga Bagaimana bisa kalian pastikan? Kemenangan terlebih dahulu tanya Jiyeji kepada ayahnya Haha! Betul! Betul! Sepertinya kali ini kita harus menentukan lewat pertarungan terlebih dahulu Bagaimana tanya Ksia Rujian kembali? Baik! Sepertinya aku sendiri tiada pilihan Kata Jiyeji Jiyeji telah berniat maju ke depan Tetapi 15 pengawal sakti segera mengepungnya sebelum dia beranjak Kali ini kita 20 orang mengeroyok 1 orang Menurutmu ini adil atau tidak tanya? Ksia Rujian Dari dahulu, sebuah kata keadilan tiada lebih dari arti sebuah balas dendam Haha! Kata Jiyeji dengan tertawa puas Kamu tidak usah lanjutkan lagi pertarungan kali ini Ikutlah kita saja Bagaimana tanya ibunya ke arahnya? Jiyeji menatap dalam ke ibunya beberapa saat Namun dia hanya menggelengkan kepalanya perlahan Setelah itu, Jiyeji segera melihat ke arah Wong Sung Yu Wong Sung Yu yang melihat tatapan mati Jiyeji Segera mengerti maksudnya Dia berjalan ke arah Yuan Jielung dan terlihat memisikan sesuatu di telinganya Yuan yang serius mendengarnya hanya sesekali menganggukan kepalanya sambil tersenyum Sepertinya pertarungan tidak akan bisa lagi dihentikan Babak ketiga tentu adalah babak yang paling menggetarkan jantung dari semua babak yang telah dijalani Jiyeji Tetapi dia tetap terlihat tenang saja Sepertinya 15 pengawal sakti telah berganti pedang Di antara 12 orang yang telah patah pedangnya akibat samberan pedang ekor api Segera menggantikan pedang dari pasukan berjubah putih yang telah kabur terlebih dahulu Kalian tidak perlu lagi lanjutkan pertarungan teriak Wang Gezuan yang berada di sana Semua metu tertuju kepada Wang Kenapa? Ada hal apa? Semua persilat sangat heran akan tindakan ketua partai Kunlun tersebut Dengan gaya mentereng, dia langsung berjalan ke arah lima pendekar Kalian semua sama saja Kalian dan Ksia Jiyeji adalah sekelompok Tidak perluka semua mainkan lagi sandiwara tersebut Kau pikir aku tidak tahu? Ha tanyanya Sambil marah-marah Tetapi baru dia tutup mulut Dia merasakan sesuatu hawa yang terasa ditengkutnya Saat dia baru hendak terkejut Sebuah hawa pembuyar tenaga dalam telah bekerja Dari tantiannya, pusat tenaga dalam manusia Segera terasa buyar semua tenaganya Semua orang di sana segera melihat ke arah Wang Di belakangnya berdiri seorang pemuda berusia tahun 2020-an Dan tampan sedang merapatkan cakarnya ke tengkutnya Jiyeji yang berdiri tidak jauh segera terkejut Dia sempat berpikir tidak lama Kemudian dia melihat ke arah Wang Sesaat, wajah tersenyumnya tadi segera berubah hebat Dengan amarah yang meluap, dia menerjang ke arah pemuda itu yang tak lain tentunya Yul Yang Su 15 pengawal sakti adalah semua orang yang paling terkejut Sebab tadinya Jiyeji sedang diketung oleh mereka Tetapi saat mereka sempat menoleh ke tengah, Jiyeji telah hilang Saat mereka memandang ke arah lain, mereka telah melihat jelas bahwa Jiyeji sedang merapal tendangannya ke arah atas Yul Yang Su yang keasikan menghisap tenaga dalam ketua partai Kunlun tentu tidak menyadari sebuah hawa hebat sedang menuju ke arah pelipisnya Saat dia baru merasakan hawa hebat yang muncul, dia telah terpental sangat jauh Dia terseret dan berguling dengan posisi yang sangat buruk adanya Ketika dia bangun, semua orang mampu melihat bagaimana gayanya Tendangan maha cepat dan hebat dari Jiyeji bahkan tidak sanggup melukainya secara parah Yang sangat terkejut di sini tentu adalah Biksu Hwan Dia tidak pernah tahu bahwa Yul Yang Su Kung Funya telah lebih tinggi darinya Tetapi dia mampu melihat dengan jelas, Jiyeji yang datang secara pesat tadinya sepertinya tiada main-main Serangan ke arah Biksu Hwan tadinya bahkan tidak lebih cepat dari gerakannya sekarang Sesaat, Hwan segera mengerti Saat bertarung dengan Jiyeji, dia telah mengalah sungguh banyak Sebenarnya apa tindakan Jiyeji sungguh mengherankan banyak orang Kenapa sepertinya Jiyeji sangat membencinya dan ingin memusnahkannya langsung tanpa banyak bicara Tiada seorang pun yang mengerti apa yang sedang dipikirkannya Kalau saingan cinta tentu tidak mungkin, sebab Yunying sekarang telah menjadi istrinya yang sah Ini tentu menimbulkan pertanyaan yang sangat aneh bagi para pesilat di sana Sebab mereka tahu dulunya, puteri ketiga keluarga Wu hampir dinikahkan dengan Yeul Yang Su Tetapi sekarang mereka juga tahu kalau si Ajiyeji lah orang yang beruntung yang telah menikah nonanan cantik tersebut Jiyeji yang telah menendang Liang Su tidak memberinya kesempatan Dengan gerakan super cepat, dia segera menuju ke arah Liang Su Liang Su sepertinya telah mampu berdiri Dia melihat Jiyeji sedang beranjak cepat, segera merapal jurus tapak penghancur jagadnya untuk melayani Jiyeji Tetapi, ketika tapaknya yang bertenaga luar biasa dasyat hendak sampai ke dada Jiyeji Dia merasakan hal yang aneh, Jiyeji telah hilang Tapak dasyatnya hanya membentur tempat kosong Saat dia berusaha melihat di mana Jiyeji Ternyata Jiyeji telah berada di belakangnya Tetapi sebelum sempat dia menoleh, dia telah terkejut dan merinding Jiyeji kembali mengerahkan tendangan Maya pada terdasyatnya untuk mengarahkannya ke tulang rusuk anak muda tersebut dari belakang Karuan lima pendekar segera terkejut luar biasa Mereka mengejar dengan cepat ke arah Jiyeji Tetapi telah terlambat Inilah tendangan terakhir Jiyeji yang sanggup merobohkan pilar terkeras sekalipun Tendangan yang terlihat lambat Tendangan yang terlihat tiada tenaga Tetapi sebelum orang-orang di sana melihat bagaimana Jiyeji melukainya Liang Su telah terpental jauh ke depan sambil berguling dan muntah darah Kali ini baru dia mendapat luka dalam yang sangat parah Beberapa tulang rusuknya bahkan patah Lima pendekar yang beranjak ke arahnya segera dilayani Jiyeji dengan cepat Kali ini dia merapal jurus ilmu jari dewi pemusnahnya Dengan gerakan sangat cepat Satu-satu jari diarahkan ke lima orang yang pesat ke arahnya Sesaat, jarinya bersinar sungguh terang sekali Lima pendekar karuan sangat terkejut Mereka masing-masing mencabut senjata masing-masing untuk menahan hawa jari yang mengarah pada mereka masing-masing Tetapi, jurus Jiyeji tiada ampun kali ini Meski terlihat mereka masih mampu menahan, tetapi kelimanya kontan luka dalam Melihat mereka semua sedang terpental ke belakang akibat dorongan tenaga dalam nandasyat Jiyeji langsung maju dengan sangat pesat kembali Yang diincarnya masih Yeul Yangsu Dengan melompat tinggi, Jiyeji segera mengeluarkan pedang ekor api yang tadinya telah disarungkan Seraya membacok keras, Jiyeji sepertinya tiada memberi ampun kepada Yeul Yangsu Sepertinya inilah akhir riwayat pemuda tampan ini Pedang yang bersinar luar biasa terang telah menyilaukan mati Yeul Yangsu yang masih terbaring Semua orang yang sedang melihat Jiyeji pesat melayang di udara mampu mengira-ngira nasib pemuda tampan tersebut Tetapi ketika pedang hanya terpaut beberapa inci di depan dadanya Dengan tiba-tiba, Jiyeji merasakan tenaga dalam yang luar biasa panas sedang menuju ke arahnya Sinar terang yang datang bisa dilihat semua orang tanpa terkecuali Tenaga dalam yang sangat dikenalnya sedang mengarah kepadanya Jiyeji yang merasakannya, segera membuang pedang ekor apinya Tetapi dia merapal tangannya rapat sambil mengerahkan 100% tenaganya untuk memutarkan tangannya selingkaran penuh Memang benar, jurus yang sedang mengarah padanya adalah jurus yang hebat luar biasa di zaman ini Inilah jurus tapak Buddha rulai tingkat ke-8 Sesaat, cahaya yang datang tadinya langsung redup Tetapi digantikan ribuan tapak mengarah kepadanya Dengan menghembuskan nafasnya kuat, Jiyeji melayani ribuan tapak itu Benturan teramat cepat dan dasyat segera terjadi Inilah benturan tenaga dalam paling dasyat dari semua benturan tenaga dalam yang pernah dilakukan oleh Jiyeji Tanah langsung bergetar dasyat, dan retak dalam sekali Sedangkan Yul Yangsu sepertinya telah terkubur Suara tenaga dasyat itu memaksa para pesilat yang tidak jauh segera merapal tenaga dalam untuk menahan benturan yang meski masih jauh letaknya dengan mereka Hebatnya, untuk para pesilat kelas menengah dan kelas bawah Semuanya telah terluka dalam parah Saat mereka berusaha melihat apa yang sedang terjadi Telah terlihat seseorang berdiri di bawah sambil memegang dadanya Dari bibirnya, telah mengalir darah segar yang cukup banyak Sedang Jiyeji terlihat bersalto lumayan ringan dan indah ke belakang Luar biasa sekali Kata orang yang di bawahnya Orang yang menggunakan jurus Tapak Buddha rulai untuk bertarung sekejap melawan Jiyeji Kamu sudah datang tanya ksia rujian seraya girang ke arahnya Betul Tanda petik Jiyeji yang telah mendarat tepat di tempat dibuangnya pedang ekor api Segera mencabutnya terlebih dahulu dan menyimpannya di dalam sarung Tetapi, dia melihat ke arah penyerang dadakan itu Seorang pemuda paruh baya Di matanya tampak sinar pembunuhan yang hebat Siapa kau tanya Jiyeji yang agak heran kepadanya Namaku Z.H.U.K. Siang, dari arah barat Katanya dengan tersenyum sinis Jadi kau ada hubungannya dengan Wei Jindu Tanya Jiyeji kembali Seraya berjalan untuk mengangkat Ye.U.L. Yang Su Dia berkata Betul Dia adalah adik seperguruanku Tanda petik Tetapi kali ini, matanya tampak sinar kecemburuan dan dengki yang sangat dalam Lalu di mana dia sekarang tanya Jiyeji Z.H.U.K. Siang tiada menjawabnya Tetapi dengan langsung dia memapah Ye.U.L. Yang Su ke arah pasukan Liao Dengan segera, dia meminta pasukan Liao untuk mengantarkannya kembali Kau ada dendam apa dengan pemuda itu? Hatanya Z.H.U.K. Siang sangat marah kepada Jiyeji Semua orang cukup terkejut melihat datangnya Z.H.U.K. Siang yang sangat hebat Meski dia baru mempelajari jurus ke delapan tapak Buddha Rulai, namun tenaga dalamnya sungguh tinggi Dia adalah anak bangsat Dialah orang yang menfitnahku dalam beberapa tahun terakhir Kau kira aku tidak tahu? Aku pernah mengampuninya, tetapi tindakannya kali ini lebih biadab, kata Jiyeji yang marah kemudian Katakan kepadanya, jangan sempat ketemu denganku lagi Kali ini adalah yang kedua kalinya aku mengampuni nyawanya Sebab kau sendiri masih jauh kelas di bawahku, kamu tidak akan mampu melindunginya Kalian pergilah Bawa pasukan Liao semuanya pergi sebelum aku berubah pikiran Tanda petik Kali ini tatapan Matu Jieji sungguh telah sangat serius Sepertinya hawa pembunuhannya muncul kembali karena tindakan Y.U.L. Yang Su yang telah dimengertikannya sesaat Z.H.U.K. Siang yang mendengarkannya segera kalah gertak Tetapi dia masih mampu bersikap semampunya Dia berjalan ke arah lima pendekar sambil mentereng Tidak akan Pasukan Liao yang telah keluar dari sarang mana mungkin pulang Dengan tangan hampa kata Y.U.K. Siang dengan marah Semua persilat segera menyadari sekarang Pasukan Liao sama sekali tiada hubungannya dengan Jieji Oleh karena itu, semuanya hanya diam saja Boleh ku tahu, jurus tapak berantai tingkat berapa yang kamu keluarkan untuk menghadapi ku Tadinya tanya Z.H.U.K. Siang yang agak penasaran Karena jurus yang dikerahkannya adalah tahap akhir dari tapak Buddha Rulai Namun belum mampu menjatuhkannya Dan bahkan tiada mampu melukainya sedikit pun Itu tingkat ketiga Kata Jieji Sesaat, lima pendekar langsung heran adanya Tiga tahun lalu, mereka sempat bertanding hebat dengan Jieji Meski terakhir mereka kalah dengan tingkat ketiga Tetapi tapak berantai tingkat ketiga Jieji saat itu masih jauh dibandingkan sekarang Lalu bagaimana kau bisa mengalahkannya dengan begitu mudah Tanya ksia Rujian yang mulai heran Sebab, aku kali ini mengeluarkan semua tenaga dalamku untuk melayaninya Kata Jieji sambil tersenyum ke arah ayahnya Semua orang yang mendengarnya segera berdercak kagum Ternyata kemampuan bertanding Jieji yang ditunjukkannya dalam dua babak pertama jelas Hanya menggunakan sebagian dari tenaga saja Tetapi tidak seluruhnya Tenaga dalam Jieji dalam tiga tahun ini telah maju sangat pesat Tentu hal ini tiada diketahui oleh siapapun di sana Oleh karena itu, jurus ketiga tapak berantainya telah mampu berkibar hebat di dunia persilatan Boleh dikatakan, hanya kali inilah Jieji mengeluarkan tenaga dalamnya 100% dalam pertarungan Sejauh ini, dia tidak pernah melakukannya Tentunya hanya berlaku saat dia telah menguasai tapak berantai Saat mereka sedang gosip, mereka merasakan adanya suara kembali yang datang Sama seperti suara yang pertama, saat pasukan Liao telah datang Tanah di bawah segera bergetar hebat kembali Tetapi kali ini, arahnya berlawanan dengan yang pertama Karena suara pasukan yang datang berasal dari selatan Para persilat segera mampu bergembira kembali Mereka berpikir pasukan Sang telah datang untuk membantu mereka Apakah pemikiran polos seperti itu benar berlaku? Sekarang Z. H. Uksiang, 5 pendekar dan 15 pengawal sakti terlihat sangat senang adanya Sedang Jieji segera tersenyum cerah Yuan sendiri juga telah bersiaga bersama Chong Jiu dan Wong Sung Jiu Mereka terlihat tersenyum puas juga Sebenarnya apa hal yang sedang dibenak mereka masing-masing? Lalu dalam pikiran mereka, manakah yang terbukti benar adanya? Jelas Pasukan Sang yang datang pasti dipimpin oleh Zhao Kuang Yi adanya Lalu apa maksud dari pasukan Sang yang datang ini? Penyelamatan Atau pembantaian besar-besaran bakal terjadi Atau pula yang terjadi malah kedamaian Semua telah menunggu dengan hati yang cemas adanya Saat itu, langit telah mulai mendung Bahkan desiran angin dingin terasa lumayan menggigit orang-orang yang di sana Walaupun masih musim panas mendekati musim gugur Ditambah lagi goncangan lemah dari tanah dan suara derap kaki kuda Membuat para pesilat sedikitnya merinding Jieji berdiri di posisi tengah dengan hanya diam dan memandang ke arah selatan Sementara Yuan, Chong Chu dan Sung Yu segera berjalan ke arahnya Pasukan Liao dan semua kawan-kawannya sangat bergembira karena Zhao Kuang Yi hampir sampai Semuanya merasa hari ini adalah hari kemenangan terbesar sepanjang sejarah mereka Karena pesilat yang menjadi halangan serta batu sandungan bagi mereka akan lenyap secepatnya Memang benar adanya Ketika benar dekat dan terpaut sekiranya satu slash dua li Mereka telah melihat bendera besar luar biasa Kebanyakan bendera di samping terlihat sebuah huruf saja yaitu sang Sedangkan bendera di tengah yang berwarna kuning dan lumayan besar berkibar Bertuliskan Raja Yei Chou, Zhao Kuang Yi Kontan semua orang girang sekali mendapatinya Hanya dalam otak mereka masing-masing berbeda persepsi Semua orang Liao mengira Zhao Kuang Yi akan membantu Liao memusnahkan para pesilat Sedangkan dalam pemikiran pesilat adalah Zhao Kuang Yi membantu pesilat untuk menyingkirkan Liao Dua pendapat dalam pikiran masing-masing yang saling antagonis Apa benar apa dugaan Anda Kak Ji Yei tanya conco yang agak heran kemudian karena melihat pasukan sang yang telah dekat sekali Aku punya keyakinan lebih dari delapan bagian, kata Ji Yei dengan tersenyum kepadanya Yuan melihat ke arah Ji Yei dan mengangguk pelan saja Sesaat, dia segera memimpin pasukan kaibangnya untuk berkumpul dan berbaris rapi untuk menantikan kedatangan Raja Yei Chou tersebut Desiran angin dingin makin deras saja, sepertinya tidak lama lagi akan turun hujan Apakah hujan kali ini membawa berkah? Tentu sebentar lagi akan kelihatan hal sebenarnya Dari jauh, orang-orang telah melihat penunggang kuda putih di tengah sedang mendatangi dengan gerakan biasa-biasa saja Itu Raja Yei Chou, Zhao Kuang Yi Teriak para pesilat dengan gembira Memang benar, penunggang kuda putih tak lain adalah Zhao Kuang Yi adanya Saat dia sampai, lima pendekar dan ZH Uksi yang tidak bertindak apapun Tetapi kesemuanya tersenyum manis sekali Di dalam pemikiran mereka, mereka telah mendapati sesuatu sehingga semuanya menjadi sangat girang karenanya Sementara itu, lima belas pengawal sakti segera beranjak dari tempat mereka dan menghadap ke arah Zhao Kuang Yi Saat mereka benar dekat, kesemuanya berlutut Selamat datang Raja Yei Chou Kata mereka semua serentak Baik, berdirilah semua Kata Zhao Kuang Yi Sepertinya Zhao Kuang Yi juga tidak membawa pasukan yang sedikit Dari arah selatan, lembah tersebut telah penuh oleh pasukan yang gagah Bahkan di lembah yang agak berkelok, pasukan mereka seperti ular yang mengikuti lintasan saja Mungkin jumlah pasukan Song di atas lima laksa juga Yang gawatnya sekarang, para persilat terkepung di tengah ratusan ribu prajurit adanya Dimana Liao berada di utara, dan Song berada di sebelah selatan Setelah menjalankan adat kerajaan, Zhao Kuang Yi segera menengok ke arah Ji Yei Bagaimana keadaan mudik? Kamu sehat? Tanya Zhao sambil tersenyum kepadanya Baik, atas pertanyaan Anda Raja Tidak mungkin aku berani mengapa-mengapa Kata Ji Yei Jih sambil tersenyum kepadanya Bagaimana dengan keadaan kakakku di Dong Yang? Ji Yei Jih hanya diam saja Dia tidak mau menjawab pertanyaan Zhao Kuang Yi adanya Sebab semua persilat tentu tahu kakak dari Zhao Kuang Yi adalah Song Taizu Zhao Kuang Yin Hal ini segera disadari oleh Zhao Kuang Yi Dia tertawa sangat keras melihat tindakan Ji Yei Jih Sementara itu, Ji Yei Jih hanya tersenyum melihatnya Saat semua merasa aneh dengan perkataan Zhao kepada Ji Yei Jih Saat itu terasa langit telah menumpahkan air hujan yang lumayan ras Lembah datar yang luas tersebut telah basah Saat semua sedang merasa heran Zhao Kuang Yi segera memberi aba-aba dengan mengangkat tangannya tinggi-tinggi Gerakannya yang dilihat oleh Yei Luxian Segera dia juga memberi aba-aba untuk menyerang Baru kali ini, semua persilat sangat terkejut Posisi mereka sedang terkepung Jika kedua pasukan melakukan penyerangan Maka semuanya pasti akan tewas Para persilat segera ketakutan luar biasa melihat hal tersebut Sepertinya mereka tiada berdaya lagi Ternyata pasukan Song juga mengincar nyawa mereka semua Tetapi sebagai persilat, prinsip mereka sekarang adalah bertempur mati-matian Pasukan Song telah menuju cepat bagaikan gelombang lautan yang ganas ke arah mereka dari arah selatan ke utara Sedangkan pasukan Liao mengambil posisi kebalikannya Liao juga melakukan hal yang sama dengan pasukan Song Sungguh hebat getaran tanah akibat kedua pasukan yang datang dengan cepat sekali Hujan semakin deras saja kelihatannya Sedangkan di arah tengah Jieji tertawa keras melihat hal tersebut Zhao sebenarnya asik memperhatikan gerak-gerik Jieji Melihat Jieji yang seperti gila tentu membuatnya heran Tetapi, sesaat Dia telah tahu maksud Jieji yang sesungguhnya Tidak disangkanya, dari semua orang di sana Hanya Jieji seorang saja yang mengerti apa maksud sebenarnya dari serangannya kali ini Langsung, dia bertepuk tangan dengan sangat meriah Kontan pasukan Song yang melihat mereka berdua Langsung heran luar biasa Tetapi mereka tetap melanjutkan pertempuran itu Para persilat yang sedikitnya mengalami luka dalam Langsung menerjang ke arah pasukan Liao terlebih dahulu Mereka tidak lagi berpikir untuk bertarung melawan Sang adanya Hal ini tentu telah diperkirakan oleh Zhao Kuang Yi sendiri Hal ini juga lah yang akan membawa kemenangan luar biasa besar bagi pasukan Sang Terjangan para persilat ke arah Liao memang benar hebat Karena semua persilat berpikir bahwa mereka tidak mampu lari lagi Maka semangat bertempur mereka langsung melonjak tinggi sekali Yuan Jilung lah orang yang bertarung di depan dengan sangat hebat Sambil memimpin pasukan Kaibang untuk bergebrak mati-matian Kemampuan Yuan sangat luar biasa Dia sering terlihat mengeluarkan tapak hebatnya untuk melayani pasukan Liao yang datang terdekat kepadanya Tanpa terasa hanya beberapa saat Yuan Jilung telah membunuh 50 orang lebih dengan jurus saktinya Karena melihat keadaan bakal runyam Kelima pendekar dan ZH Uksi yang langsung mengeroyuknya dengan hebat Kali ini, Yuan tidak lagi melakukan pertempuran dengan pasukan Liao Tetapi dia melayani enam lawannya sekaligus Concu dan Sung Yu segera membantu Yuan untuk bertarung melawan enam orang hebat ini Pasukan Sang memang belum sempat bergebrak melawan para persilat Terjangan mereka telah sangat dekat sekali dengan pasukan ekor para persilat Maksud pasukan ekor adalah pasukan terakhir dan pasukan belakang tadinya Sebab pasukan depan mereka adalah pasukan yang sedang bertempur hebat dengan pasukan Liao Pasukan ekor persilat segera maju untuk bertarung mati-matian dengan pasukan Sang yang telah hampir sampai Tetapi, ketika hanya berjarak puluhan kaki Pasukan Sang sepertinya memisahkan diri Pasukan sayap kiri segera mengambil arah melingkar dari sebelah kiri Sedang pasukan sayap kanan segera mengambil arah melingkar dari sebelah kanan Gerakan pasukan Sang telah dimengerti Jie Jie adanya sebelum mereka datang Yuan Jie Lung terlihat tersenyum puas Sebab apa yang dibisikan Sung Yu kepadanya telah jelas sekali Tetapi lima pendekar yang melihatnya, langsung girang Mereka berpikir bahwa gerakan melingkar itu akan sampai ujungnya yaitu di tengah pasukan pesilat Kali ini pesilat akan kehilangan nama mereka masing-masing di sini Kata Z. H. Uksiyang yang terlihat girang mendapati pergerakan pasukan Sang Kelimanya segera tersenyum melihat gerakan pasukan Sang itu Tetapi mereka salah besar Ketika gerakan melingkar pasukan Sang terasa janggal karena terlalu luas oleh keenam orang itu Maka semuanya telah terlambat sekali Sebab ujung dari pasukan sayap kiri dan kanan tidak mengambil arah tengah pesilat untuk memecahkannya Melainkan yang terlihat adalah mengambil posisi tengah dari pasukan Liao Tidak disangka oleh mereka semua, ternyata Zhao Kuwangi mengkhianati Liao Dengan gerakan bagai tukang jagal binatang, pasukan Sang menghantam luar biasa cepat dan dasyat pada pasukan tengah Liao yang tidak tahu bakal diserang dan dihantam sedemikian rupa Melihat kemenangan sudah tidak mungkin diraih, kesemuanya berniat langsung Menawan Zhao Kuwangi yang masih di tengah dan duduk di atas kudanya dengan mentereng di posisi pasukan tengah dari Sang Tetapi, saat mereka menoleh Mereka melihat jelas Jieji telah siap dengan pedang ekor api yang sedang tergenggam sambil mengawasi dengan garang Sedangkan di belakangnya berdiri 15 pengawal sakti yang telah siap dengan pedang dan siaga adanya Mau tidak mau, mereka segera mengambil langkah seribu karena mereka tidak tahu bakal diserang sedemikian rupa oleh Sang Pekerjaan dan pengkhianatan Zhao Kuwangi yang luar biasa hebat Memang benar Pasukan Liao segera terlihat rusak parah hanya dalam sekejap metu saja Pasukan depan telah diterjang oleh para pesilat tadinya Pasukan tengah mereka dilambrak dengan hebat oleh Sang dari dua arah Yang hebatnya, ketika pasukan Sang telah bertemu di tengah Mereka langsung membagi pasukan menjadi dua kembali Yaitu pasukan sayap kiri segera mengambil posisi menghadap ke arah para pesilat untuk membantai pasukan Liao Dengan begitu, pasukan Liao di sini telah terkepung hebat Sedangkan pasukan sayap kanan dari tengah segera membelah ke kanan untuk melambrak pasukan belakang Liao Pasukan Liao yang melihat kehancuran mereka dalam sekejap saja, segera lari tunggang langgang tanpa memikirkan akibatnya lagi Tiada pasukan Liao yang masih memiliki keinginan untuk bertempur Hujan yang lebat kali ini telah membawa kehancuran luar biasa parahnya bagi para pasukan Liao adanya Pengejaran yang dilakukan pasukan sayap kanan sangatlah seru adanya Pasukan Liao yang tiada pemimpin telah menjadi berantakan sekali Ker kaburnya Semua orang hanya memikirkan bagaimana Ker selamat pulang ke negeri Liao Mereka tidak berpikir hal lain lagi selain ini Sedangkan Jieji hanya terlihat lesu sambil memandang ke arah pasukan Liao yang dibantai habis-habisan oleh Sang Dia tidak menyangkanya sama sekali kalau pasukan Sang akan bergebrak luar biasa Hebat dan dasyatnya dalam melakukan peperangan dengan Liao Dia memikirkan tentang bantuan yang telah sampai ini Tetapi baginya Taktik yang hebat, tetapi sangatlah kejam adanya Zhao Kuwangi terlihat tersenyum penuh makna melihat kehancuran pasukan Liao yang dalam waktu sesaat saja Pengejaran dilakukan beberapa puluh li Banyak sekali mayat pasukan Liao yang berserakan di sepanjang jalan akibat terjangan pasukan Sang yang hebat Dalam peperangan kali ini, Liao benar kehilangan pasukan yang luar biasa banyak karena yang benar mampu kembali hanya sekitar 200 orang lebih saja Itu pun kesemuanya rata-rata mengalami cedera baik itu ringan ataupun parah Zhao Kuwangi tidak pernah tahu, serangan kali inilah yang membangkitkan dendam sampai ratusan tahun lamanya Selama Sang berkuasa, maka Liao selalu mengancamnya dari arah utara Zhao Kuwangi segera mengumpulkan pasukannya kembali Dia mendapati kemenangan yang luar biasa besar Banyak sekali dia dapati ransum dan alat senjata yang sangat banyak yang ditinggalkan oleh pasukan Liao Para persilat di sana sangatlah bersyukur akan kejadian yang disebabkan oleh Zhao Kuwangi Kesemuanya terlihat banyak yang berlutut sambil menangis untuk memuji kebijaksanaannya Sedangkan Jie Ji hanya terlihat menggelengkan kepalanya sambil timbul penyesalan yang dalam Tidak disangkanya, Kuwangi bakal menggunakan siasat sedemikian rupa untuk menarik simpati para persilat di sana Ternyata aksi Zhao Kuwangi tidak sampai di sini Para persilat yang budiman Sebagai raja dari negeri Song yang besar, aku tidak akan membiarkan Liao yang kejam menginjak tanah kita lagi untuk selamanya Mengenai Kakanda Kaisar, saya pasti akan melawannya secara terang-terangan jika Kakanda Kaisar masih berpikir ingin bersekutu dengan Liao Kata Kuwangi dengan tegas Tentu apa kata Zhao Kuwangi adalah untuk menarik simpati yang hebat dari semua orang di sana Mereka juga tahu, para persilat adalah gudangnya gosip Jika mereka tahu apa tindakan Kuwangi, tentu mereka akan sangat bersyukur Dan, semua rakyat tidak lama lagi akan tahu simpatinya Siasat yang tidak salah, namun sangat lici adanya Sesaat itu, dia berpaling ke arah Jieji Adik, bagaimana menurutmu keputusan ku tanyanya dengan tersenyum? Itu cukup baik Untuk semua orang tentu cukup baik Hanya tidak baik untuk seseorang, kata Jieji kemudian dengan agak marah Haha, betul, betul Untuk itu, saya mengundang kamu dan orang di Dongyang itu untuk datang tiga bulan kemudian ke Kaifeng Bagaimana? Tanya Zhao Kuwangi Baik Meski harus mati, aku akan mengawal dia untuk datang, kata Jieji dengan tegas Apa yang dikatakan mereka berdua tentu tiada orang yang mampu mengerti maksudnya Dik, kamu tahu Kenapa kamu tidak bisa membunuh ku tanyanya kembali? Betul Hal ini tidak mungkin ku lakukan Keadilan akan ku tagih kembali tiga bulan kemudian sesuai dengan janjimu kepadaku sekarang, kata Jieji Tentu, bagi Jieji yang sangat menghormati kakak pertamanya Dia tidak akan mampu berturun tangan untuk membunuh adik kandungnya Sedangkan Jieji sekarang mengerti dengan pasti apa maksud dari Kuang Jaii Ternyata Kuang Jaii mengincar tahta kerajaan Sang Dia tidak lagi mampu berbicara apapun karena menurutnya untuk masalah seperti ini Hanya kakak pertamanya yang mampu memutuskan lebih lanjut Jadi, sekarang kamu mau kemana dik tanya Kuang Jaii kembali Aku akan pulang ke dong yang kembali Bagus Kamu bawalah ini Kata Kuang Yisraya mengangkat tangannya tinggi Saat itu juga, terlihat seorang serdadu sedang menggiring seekor kuda yang aneh Sesaat sampainya kuda, semua yang melihatnya sangat kagum sekali Kuda ini tingginya hampir enam kaki, bulunya berwarna kuning kemerahan Bentuk badannya sangatlah gagah adanya, sedangkan hembusan nafas kuda sangatlah bertenaga Apa maksudmu tanya Jieji yang terlihat agak marah? Tidak apa dik, ini cuma untuk buah kalam sebagai tanda penghormatanku kepadamu Segeralah pakai untuk menuju ke dong yang, kata Zhao kemudian Tetapi sorot matanya kemudian telah berubah sangat pengertian sekali Baiklah kalau begitu, kata Jieji kemudian Zhao Kuang Yisraya segera mengajak pasukannya untuk kembali ke kota Yee Namun sebelum dia beranjak, dia sempat membalikan badannya dan berkata beberapa patah kata Para persilat, mengenai terbunuhnya keluarga kalian sebenarnya sama sekali tiada hubungannya dengan ksia Jieji Melainkan adalah tindakan orang-orang dari Liao untuk memfitnahnya sehingga terjadi kejadian hari ini Oleh karena itu, saya berharap kepada semua orang untuk tidak mengejarnya lagi Teriak Zhao membahana Semua persilat terlihat setuju juga dengan apa yang dikatakan Zhao Kuang Yi Karena mereka sendiri telah melihat dengan lumayan jelas bagaimana sepak terjang Jieji tadinya Semua malah berdercak kagum akan kemampuannya yang dasyat Sepertinya rasa permusuhan mereka semua telah meredah kepada Jieji Saat berpamitan dengan 15 pengawal sakti Terlihat seorang wanita cantik luar biasa dari mereka memberi hormat kepadanya dengan sangat sopan sekali Semua orang yang melihatnya cukup heran adanya Tetapi Jieji juga melakukan hal yang serupa Dia membungkukan tubuhnya untuk memberi hormat kepada gadis itu Namaku Lixian Anda benar seorang yang luar biasa di zaman ini Katanya Memuji Terima kasih Kata Jieji Seraya memberi hormat kepadanya Ketika para persilat ingin berpamitan satu sama lain Mereka semua memberi hormat ke arah Jieji yang tentu dibalasnya dengan sangat sopan pula Biksu Huan terlihat menuju ke arahnya untuk pamitan Cuan muda Anda sungguh luar biasa Yang tua mungkin telah salah paham Terhadap Anda beberapa lama Oleh karena itu, yang tua meminta maaf sebesar-besarnya Tanda petik Jieji membalasnya dengan sangat sopan Biksu tua, maaf tadinya hamba telah bertindak lancang Mengenai Biksu Huan Yang tidak pernah ada suatu kata dusap pun sesungguhnya dari apa yang kukatakan Kata Jieji yang terlihat menyesal Biksu Huan segera memberi hormat kepadanya Cuan muda, jika ada waktu Kunjungilah kuil Shaolin Sebagai tuan rumah, kita akan menyambut Anda dengan sangat baik Katanya kemudian Pasti Biksu tua Kata Jieji kembali Beberapa lama setelah para pesilat berpamitan Lembah itu telah kosong penghuninya Karena semua pesilat juga telah meninggalkan tempat tersebut Kecuali Yuan, Concu dan Sungjiu Terlihat mereka bertiga berjalan ke arah Jieji Hebat kak Jie Kamu mampu mengiranya dengan tepat Kenapa bisa begitu tanya Sungyu ke arah Jieji Itu tidaklah susah Dari dulu aku telah mengenal Zhao Kuangjai Sifatnya bahkan lebih keras dari kakaknya sendiri Selain itu, rasa keadilannya juga sangat tinggi Maka daripada itu, aku mengambil kesimpulan kejadian tersebut Kata Jieji Hebat! Haha! Kata Yuan Jielung memujinya Ini adalah kakak seperguruanku Kata Concu kemudian memperkenalkannya Tetapi kita pernah bertemu sebelumnya Kata Jieji yang menceritakan kejadian Penginapan Chen Liu kepadanya Tentu mereka tertawa puas Oh ya? Boleh saya tanyakan kepada Anda Tanya Jieji kepada Yuan Jielung? Tentu Kata Yuan Seraya tersenyum kepadanya Apa tujuan Anda mendirikan kaibang? Inilah pertanyaan yang masih berada di benaku sampai sekarang Kata Jieji agak penasaran Haha! Tujuan utamaku adalah mengusir bangsa Liao Dulu aku memang hidup di Selatan dengan waktu yang lumayan lama Tetapi menyaksikan kekejaman pasukan Liao Aku berniat untuk membela kebenaran Kata Yuan dengan tertawa puas Hebat! Anda benar sungguh mengagumkan Kata Jieji memberi hormat kepadanya Hormanya Jieji dibalas dengan baik juga oleh Yuan Sebelum mereka sempat berkata Concu segera menghampiri Jieji Kamu tahu Kakak seperguruanku itu siapa? Tanya Concu seraya tersenyum Penuh arti Hal ini tentu diikuti oleh Yuan dan Sung Yu adanya Concu sekarang ingin Mencoba kepandayan Jieji dalam menebak Jieji segera tersenyum sambil melihat ke arah Yuan Dia pandangi pemuda ini dengan serius Dari tatapan Yuan, wajahnya, keagungannya semua sangat mantap Jieji merasa bahwa identitas Yuan tentu adalah orang yang mulia adanya Siapa? Tanya Concu kembali dengan tersenyum Jangan-jangan Tanya Jieji dengan heran Haha Sepertinya dia hampir mampu menebaknya Apa yang ada dalam pikiran anda sekarang pendekar Ksiatannya Yuan Kamu pasti salah seorang raja antara negeri Jingnan Teng Selatan ataupun Han Selatan Tanya Jieji sambil mengerutkan dahinya Haha Betul Betul Akulah kaisar terakhir Teng Selatan Li Ye U Kata Yuan Jielung kemudian Heran Sungguh heran Bagaimana kaisar Teng Selatan Li Ye U Bisa menjadi murid pertama dari Zheng Kian Hao Dan paling aneh adalah kaisar Teng Selatan bisa menjadi ketua perkumpulan pengemis Semuanya masih dalam misteri Oh Jadi bagaimana anda bisa menjadi ketua perkumpulan pengemis Sungguh aneh sekali Kata Jieji bertanya kepada Li Ye U Semua hanya melihat Jieji dengan tersenyum Li Ye U sendiri bahkan tidak begitu berniat menjawabnya Dia hanya terlihat tertawa keras kemudiannya Jieji tidak pernah tahu dalam tiga tahun yang lalu tersebut Hal yang paling membuatnya dibenci tentu adalah gosip yang mengatakan Kalau Dewa Bumi adalah metu-metu dari Song ke pihak Liao yang dibunuh oleh Jieji Semua orang dari Song Kaum persilatan sungguh menyalahkan Jieji adanya karena Menjadi pengkhianat Song yang berpihak kepada Liao Tujuan Yuan Jielung Liao mendirikan partai pengemis tentunya adalah untuk memblokir serangan dari arah utara, Liao, ke daratan China Kaisar Tang Selatan tersebut merasa dirinya cukup sanggup untuk mengalahkan Ksia Jieji jika dia terbukti adalah penjahat terbesar yang menjadi ancaman Sang Tetapi sekarang keadaannya telah berbeda 180 derajat Sebab Ksia Jieji yang dikiranya adalah musuh utamanya malah merupakan teman sejati mereka Tentu ketika ditanya Jieji, mereka tidak mampu menjawabnya dengan jelas kepadanya Kak Jieji, lalu apa rencanamu sekarang? Apa kamu akan pulang ke Dong yang tanya conco kemudian? Mungkin belum perlu aku pulang ke Dong yang sekarang Sebab Zhao Kuang Yi berjanji akan bertemu dengan kita semua 3 bulan kemudian di Kaifeng Masih ada 1 bulan lebih waktu luang untukku Kata Jieji sambil berpikir Oya Saudara Jieji, mendengar apa yang kamu bicarakan tadinya dengan 4 pendekar bertopeng Berarti benar bahwa mereka adalah ayah dan ibu anda sendiri? Tetapi sungguh mengherankan sekali Sebenarnya apa tujuan mereka kepadamu tanya Liao sambil berkerudai? Benar. Mereka berempat tak lain adalah Xiarujian, Hikatsuka Oda, ibu Kandungku sendiri dan ibu mertuaku, Usaniyang Kata Jieji sambil berpikir keras Tiba-tiba di dalam pemikirannya dia merasa ada hal yang sungguh janggal Oya Saudara Yuan, kamu masih ingat bagaimana saat ku keluarkan jurusilmu Jari Dewi Pemusnah tadinya sewaktu bertarung melawan 5 orang itu Tanya Jieji dengan penasaran ke arah Yuan Betul. Masih ku ingat jelas Jurusmu yang pertama dari jarimu adalah mengenai ibu mertuamu Sepertinya dialah orang yang terluka paling parah Kata Yuan mengenang pertarungan tadi yang sekejap tersebut Jieji langsung terkejut Dia tidak pernah menyangka bahwa orang yang terdepan adalah Hikatsuka Oda, Usaniyang Saat itu, dia telah sangat marah pada Yuel Yang Su Tujuan utamanya adalah memusnahkannya Dia tidak sempat melihat bagaimana luka dalam yang diderita oleh ibu mertuanya sendiri Tentu ketika dia mengerahkan jurus maha hebat itu, dia tidak pernah tahu bagaimana akibatnya nantinya Benar Apa yang saudara Yuan katakan itu sangatlah benar adanya Ketika jurus Keduaku telah ku rapal Aku melihat ibu kandungku sesaat Sehingga energi untuk keempat orang lainnya tidak ku maksimalkan Mungkin mereka hanya luka dalam yang tidak parah Tetapi aku sekarang tiada yakin dengan Musaniyang Kata Jieji Sambil menghela nafas panjang Ini bukanlah salah buka Jieji Kata Chongjo kemudian kepadanya Betul Ini tiada hubungannya dengan Anda pendekar ksia Kata Sung Yu kepadanya Apakah kekhawatiran dalam hati Jieji itu akan menjadi kenyataan? 50 liarah utara daerah Yei Chou Perkemahan Liao Ketarat Zhao Kuang Yi tidak menepati janjinya Saya akan datang sendiri untuk membunuhnya Teriak seorang yang agak tua yang tidak lain adalah Yeluxian Huh? Kau yakin sanggup membunuhnya? Tanya seorang di samping yang tak lain Adalah Hikatsuka Oda Ketarat Ini sangat memalukan bangsa Liao kita Kau hidup sebagai orang Liao Bagaimana kau bisa berkata begitu? Hatanya Yeluxian dengan sangat marah Haha Kau tahu Marah tiada pernah menyelesaikan masalah Sepertinya kita Harus mengulang semua rencana kita kembali Kata Hikatsuka kemudian Aneh Kenapa Yeluxian mengatakan kalau Hikatsuka Oda adalah orang Liao? Kalian tahu Dalam pertempuran kali ini Bukan saja prajurit kita yang mati terbunuh sungguh banyak sekali Tetapi, husan yang terluka sangat parah Sepertinya tangan kirinya tidak mampu digunakan lagi Kata Xiarujian Sialan Ini gara-gara kau Kau didik anakmu dengan luar biasa hebat Tutur ya lu Xian kemudian dengan sangat marah kepadanya Haha Ini tidak bisa disalahkan semua kepadaku Dahulu telah ku katakan untuk Membunuhnya di timur kota Xioapi Tetapi tidak mau didengarkan oleh mu Tutur Xia Rujian Itu tidak bisa disalahkan semua kepadanya Tentu dikarenakan tanpa sengaja malah putri kandungnya sendiri terbunuh di sana Tutur Hikatsuka Oda kemudian Heran Tidak disangka kalau Yuan Ksu Fen adalah putrinya Yiluxian sendiri dari hasil hubungannya dengan Musa Niang Rupanya Yunying dan Ksu Fen adalah saudara yang tidak seayah Sekarang bagaimana keadaan Liang Ksu tanya Hikatsuka Oda kemudian Sepertinya luka dalamnya sangat parah Mungkin dalam tiga bulan dia baru bisa Sembuh Chen yang sedang mengobatinya Kata Yiluxian sambil menggoyangkan kepalanya Hanya dialah orang yang bisa menjadi harapan kita untuk mengalahkan anakmu itu Kata Z. H. Uksian kemudian yang sedari tadi diam ke arah Hikatsuka Betul Hanya dialah Sekarang kamu telah datang kemari Tentu ini adalah hadiah kita yang terbesar Haha Kali ini J. J. tidak akan lolos lagi Kata Hikatsuka kemudian Ada seorang di samping mereka semua Seorang wanita yang diam seribu bahasa tanpa mengucapkan apapun Sepertinya dia merasa cemas dengan perkataan mereka semua Dia terlihat sering mengerutkan dahinya Oh yaa Bagaimana dengan Zhao Kuangyin tanya Xiarujian Sepertinya dia masih berada di Dongyang Dia bukanlah orang yang kita cemaskan sama sekali Kata Yiluxian Tetapi Hikatsuka tidak berpikiran demikian Diingatnya kembali bagaimana pertarungan dengannya di dalam istana Saat itu di taman istana Zhao Kuangyin memang rebah ke tanah Akibat pukulan hebat dari ibunya Ksi Aji Yeji Semua yang melihatnya tentu bakal mengira Zhao akan tumbang Tetapi Ketika dia berdiri sambil muntah darah hitam Dia masih terlihat cukup sehat Wajahnya masih belum berubah banyak Dari sinar matanya mengandung hawa petarung sejati 15 pengawal sakti tidak memberinya kesempatan untuk berdiri lebih lama Dengan segera, mereka mengetungnya kembali Tetapi sebelum benar mereka siap adanya Tinju Zhao sepertinya bekerja kembali dengan sangat cepat Semua orang memang belum sempat merasakan hawa energi Zhao keluar Terlihat 4 orang dari anggota 15 pengawal sakti telah jatuh tersungkur dan tiada sadar diri lagi 5 pendekar yang melihat kejadian tersebut segera tidak bermain-main Mereka melancarkan jurus hebat untuk menjatuhkannya Tetapi Saat jurus mereka hampir sampai Zhao mengerahkan energi untuk merubah serangan Dari tinju, dia mengubahnya menjadi cakar Cakar Zhao sungguh cepat Setara dengan tinjunya itu Tendangan hikat suka oda yang duluan sampai sepertinya melenceng ke arah teman-temannya Dalam 10 jurus, terlihat Zhao memang kepayahan Tetapi semua jurus mereka masih sanggup dibalikan dengan hebat olehnya Kelima orang ini sangatlah terkagum oleh kemampuan Zhao yang telah teracun hebat itu Selain itu, luka dalam Zhao juga tidak ringan Dalam satu kesempatan, Zhao mengadu nasibnya Tendangan maya pada memang sampai kembali ke arahnya Terlihat Zhao menarik nafas panjang untuk menerima serangan itu mentah-mentah Semua orang di sana sangat terkejut Mereka mengira Zhao kali ini akanlah tewas mengingat kondisinya yang telah payah sekali Tetapi ketika tendangan itu benar sampai Zhao menarik diri dan menerima serangan itu Dengan gerakan dao tingkat tinggi Dia meminjam tendangan hikat suka untuk melayang mundur dengan sangat cepat Zhao kuangin mundur dengan sangat pesat Ringan tubuhnya kali ini adalah 10 kali lebih hebat dari ilmu ringan tubuh yang sanggup dikeluarkannya Karena telah meminjam tendangan hebat dari hikat suka oda Semua orang di sana segera mengejar ke arah Zhao yang melayang pesat tersebut Zhao melayang melewati batas istana belakang Kemudian dia sanggup turun dengan mudah Dengan sisa tenaganya, dia berlari cepat untuk mencari kuda yang bisa membawanya pergi jauh Setelah lari kencang selama beberapa saat Sungguh nasib bagus, sebab di sana terlihat adanya beberapa ekor kuda yang ditinggalkan pedagang di belakang istana Dengan tanpa banyak bicara, dia mencuri kuda itu dan memacunya ke arah timur kota Kaifeng Hikat suka oda yang mengingat kejadian itu sangatlah kagum sekali Dia tidak menyangka racun hebat Tujuh bubuk bunga tidak mampu menjatuhkan Zhao Kuangyin Sesaat dia merasa gentar juga Lalu bagaimana dengan 15 pengawal sakti itu tanya Yiluksian Mereka memang hebat, tetapi hanya saat mereka 15 orang saja Mereka juga bukanlah duri dalam daging, kata Aksiar Ujian Baiklah, kalau begitu setelah 3 bulan kemudian Aku akan menggabungkan 7 tingkatan energi di tubuh Niyang Su Saat itu, dialah alat untuk melaksanakan rencana terbesar kita Kata Z.H.Uksi yang kemudian Haha, betul, betul Dengan begitu, kita tidak usah takut lagi rencana besar kita tidak terlaksana Saat itu, meskik Syajieji ada 5 orang Dia tidak sanggup berbuat apa-apa lagi, kata Yiluksian kembali dengan girang Sedangkan di tanah perkemahan itu, terlihat seorang biksu tua yang sedang kepayahan dan merebahkan dirinya Biksu tua ini sepertinya hanya menunggu ajal menjemput saja Tetapi tiada disangkanya, dia masih berguna untuk mereka semua Meski dirinya telah kepayahan luar biasa Di daerah barat kota Ksiapi Dari jauh terlihat 3 orang yang berkuda cepat menuju ke kota lainnya Kota yang dituju tak lain adalah kota Chenliu adanya 3 orang tersebut adalah seorang wanita cantik dengan kuda bintang birunya Di pinggangnya terselip sebuah pedang pendek yang agak aneh Sedangkan 2 orang lainnya adalah pria paruh baya dengan pria yang tua sekali Tentu ketiga orang ini adalah Zhao Kuangyin, Yunying dan Dewa Ajaib Ketiganya sepertinya sangat sibuk Mereka terus memacu kudanya dengan sangat cepat sekali Mereka telah berkuda selama 3 jam sampai dengan Ketika mendekati sebuah tikungan yang cukup curam Mereka bertemu dengan sekelompok orang Sekelompok orang tersebut sepertinya sedang menghadang di jalan Orang tersebut berpakaian compang-camping Dengan tongkat bambu di tangan mereka masing-masing Yunying dan Dewa Ajaib yang melihatnya sungguh heran Mereka tentu tidak tahu mereka adalah kelompok pengemis Para tuan-tuan Ada apa gerangan dengan kalian semua? Tanya Yunying yang agak heran Dia tidak menyangka bahwa pengemis bukannya meminta-minta di dalam kota Tetapi malah terlihat di luar kota yang agak sepi tersebut Entah apa tujuan mereka semua Tetapi pengemis tersebut tidak menjawabnya Mereka hanya berbisik-bisik pelan saja sambil mengamati dengan penuh kecurigaan ke arah Yunying Pandangan mereka sepertinya tidak lagi bersahabat Kemudian, dari arah sekelompok pengemis segera muncul seseorang yang wajahnya agak pucat Tingginya hampir enam kaki juga Dia terlihat sangat tua dengan penampilan seperti ini Nona Boleh saya tahu di mana pemilik kuda yang Anda tunggangi ini? Tanyanya kemudian Pemilik kuda ini? Tentu saya sendiri Memangnya ada hal apa? Tanya Yunying Mendengar apa jawaban Yunying Semua pengemis yang jumlahnya sekitar 20 orang lebih segera mengepungnya Dan dalam sesaat saja Pergerakan mereka telah mengepung habis nyonya mudanan cantik tersebut Sedangkan Zhao Kuang Yin segera turun dari kudanya Sambil memberi hormat dia berkata Kuda ini adalah milik suami dari nyonya tersebut Memangnya ada masalah apa dengan hal tersebut? Kata Zhao yang juga lumayan heran dibuatnya Jadi dialah istri si setan pembantai Sepertinya langit memberi kita kesempatan untuk membalas dendam Haha Kata tetua yang paling depan tersebut Setan pembantai Maksud Anda apa tanya dewa ajaib yang turun dari kudanya dengan agak keheranan? Kau tidak tahu Kau pura-pura tidak tahu Dia telah membunuh banyak bangsa Sang, selain itu dunia persilatan telah kacau tidak karuan dibuatnya Dia pengkhianat sang dan berbelot ke liau Ini tidak bisa dimaafkan Kalian semua akan kita sandera Untuk memancingnya keluar Kata tetua tadi dengan marah Hei, tidak tahu aturan kau itu ya? Memang siapa kau? Orang sok hebat seperti Kau mana pantas berbicara begitu kepada kita Dan prad dewa ajaib dengan marah menjadi-jadi kemudian Tetapi para-para orang kaya bang sepertinya tidak memberi mereka kesempatan Mereka segera mengancangkan tongkat untuk menyerang Sebab tadinya posisi mereka telah terkepung dengan ketat Mereka bertiga tidak terlihat cemas adanya Bahkan dewa ajaib yang marah tadinya langsung tersenyum sangat menggoda ke arah mereka semua Tentu hal ini sangat mengherankan semua anggota kaibang Sudah mau mati malah tersenyum Sudah gila kau itu Kata tetua kaibang meledeknya Dewa ajaib yang dikatakan hal semacam ini tentu sangat tidak puas Dengan segera, dia berpaling ke arah Zhao dan Yunying dengan wajah yang penuh senyum arti Mereka berdua melihat tingkah dewa ajaib segera mengangguk Dengan langkah aneh, dewa ajaib segera menuju ke tengah Sedang para pengeroyok yang melihatnya juga segera membentuk formasi aneh untuk mengelilinginya seorang saja Dewa ajaib tidak pernah melihat formasi semacam ini Tetapi ada sedikit hal yang dikenalnya sangat Inilah formasi I Ching Formasi delapan arah yang berdasarkan bentuk cangkang kura-kura tua Sepertinya mereka bakal menyerang secara kompak untuk menjatuhkan dewa ajaib Dengan tanpa aba-aba panjang, semua pengeroyoknya segera menyerang ke arah dewa ajaib Sungguh sebuah formasi yang hebat Formasi yang terlihat tidak ada lagi celah Formasi ini sangat cocok mengepung seorang saja Sepertinya dewa ajaib bisa dalam masalah yang tidak kecil Tongkat para pengemis itu bergerak sesuai dengan perubahan formasi I Ching Semua jurusnya padat dan bertenaga dalam tinggi Sedangkan dewa ajaib yang melihat hal ini sempat bingung Sepertinya dia tidak mampu berkelit dengan cepat lagi Karena betapapun hebatnya dia berkelit, pasti ada ruang yang janggal kemudian Dalam beberapa puluh jurus, terlihat dewa ajaib telah menerima 3-4 pukulan ke arah kakinya Lalu dengan sangat marah, dia menarik tongkat salah seorang pengemis Dengan sekali hentak, pengemis itu telah terlempar lumayan jauh Dengan tongkat itu, segera diarapal jurus yang diajari oleh Jiye Ji Jurus pedang ayunan dewa musim semi Kelebat tongkat dari dewa ajaib sungguh hebat, meski dia baru belajar beberapa minggu Tetapi jurusnya ini tidak gampang dipandang remeh Ayunan pedang ini tidak melawan jurus tongkat mereka Tetapi malah mengikutinya dengan gerakan yang amat cepat Semua orang yang melihatnya sangat terkagum-kagum Sebelum tongkat terlihat menyerang orang depan, orang di belakang dia telah roboh Tetapi ketika penyerang dari depan mengeluarkan jurus hebat ke arahnya, dia tidak berkelit Tetapi mengikuti arah serangan, tongkatnya dewa ajaib berbalik kembali Dalam sepuluh jurus kemudian, terlihat belasan pengemis telah jatuh akibat pukulan tongkat Jika saja tongkat diganti dengan pedang, mungkin pengemis itu tidak akan hidup lebih lama lagi jika terserang Dewa ajaib sangat bergembira, tidak disangka ilmu penyempurnaan Jiye Ji sangat hebat ketika bertarung dalam pengeroyokan musuh Sewaktu menciptakan ilmu ini, dewa ajaib merasa sangat sempurna adanya Hanya satu hal yang tidak terpikirkan olehnya yaitu jika yang menyerangnya adalah banyak orang Maka ilmu pedang ayunan dewanya yang tujuh tingkat memiliki kelemahan yang banyak Sekarang hal ini telah teratasi akibat ciptaan dua jurus baru tersebut Tetapi sebelum diagirang lama, dia merasakan hawa tapak yang dasyat luar biasa sedang menuju ke arahnya Dewa ajaib tentu sangat terkejut Dengan menganjangkan tapaknya cepat, dia melayani tapak dasyat dengan sebuah hentakan Ketika kedua tapaknya bertemu Sinar kilat cepat dan benturan hebat segera terjadi Terlihat penyerang mundur hampir sepuluh kaki akibat benturan tenaga dalam yang dalam sekejap itu Dewa ajaib meski tidak apa-apa terakhir, tetapi dia juga sangat terkejut Inilah jurus tapak maya pada yang disempurnakan Dewa ajaib pernah melihat tapak seperti itu beberapa puluh tahun yang lalu Tetapi dia tidak menyangka ada juga pengemis yang menguasai ilmu ini Tapak pemusnah raga tanyanya heran kemudian Penyerang nyata lain adalah tetua di tengah tadi Bukan Inilah jurus kedua dari delapan belas tapak naga mendekam milik kaibang Siapa sesungguhnya Anda tanya tetua itu? Haha Hebat Hebat Tidak disangka si tua peah nanyang itu melakukan hal yang hebat Dia malah mengangkat seorang pengemis untuk menjadi muridnya Tidak tahu malu dia itu, kata Dewa ajaib sambil tertawa keras Tetapi, para pasukan kaibang sangat tidak senang mendengarnya Apalagi tetua di tengah itu Dengan marah dia menghampiri Dewa ajaib Dia itu kakek guruku Beraninya kau Kakek guru? Haha Ini lebih lucu lagi Kau dengannya tiada banyak perbedaan Umur Tetapi dia mengangkatmu sebagai cucu muridnya lain halnya dengan diriku Jika kau kuangkat sebagai cucu murid, mungkin masih sangat pantas Sungguh lucu Sekali Kata Dewa ajaib sambil terpingkal-pingkal Para pengemis kaibang sepertinya tidak tahan lagi mendengar rejekan dari orang tua aneh ini Mereka lantas telah siap untuk menyerang kembali Tetapi, sebelum mereka melancarkan jurus Mereka dengan tiba-tiba melihat seorang pemuda paruh bayi telah berdiri di tengah Entah kapan pemuda ini datang, siapapun belum sempat melihatnya Tetapi dia telah berada di depan Dewa ajaib Kau Kata Dewa ajaib dengan sangat girang Sedangkan Zhao Kuangyin dan Yunying yang melihat orang tersebut juga sangatlah girang Dengan berjalan ke arah tengah, Zhao memberi hormat kepadanya Chuan Tianhao Apa kabarnya tanyanya Yang mulia tiada perlu sungkan Kata Zhen Tianhao membalas hormat itu Tentu semua partai pengemis kontan terkejut luar biasa Mereka tahu bahwa kakek guru mereka telah sampai di tengah arna pertarungan tadinya Tetapi hal yang paling tidak disangka mereka adalah Song Tai Zhu juga berada di sana Tetua di tengah sangatlah malu Dia tidak menyangka bahwa kakek gurunya sendiri adalah teman baik mereka semua Dengan segera, dia maju dan memberi hormat Maafkan kita semua kakek guru Tanda petik Sudah Tidak apa-apa Segera pimpin anggotamu untuk menuju ke kota Yes saja Kata Peinan Yang Mendengar apa kata Tianhao Mereka semua segera bubar Tetapi bersama Zheng Tianhao Mereka berniat melanjutkan perjalanan mereka yang tertunda sesaat itu Yang mulia, jadi benar adanya Anda tidak berada di Kaifeng Tanya Tianhao dengan hormat ke arah Zhao Betul, kata Zhao yang seraya menceritakan pengalamannya Bagaimana dia diracuni dan bagaimana dia bisa sampai ke Dongyang kemudian Zheng Tianhao mendengarnya dengan sangat cermat Beberapa kali dia menghela nafas panjangnya Tuan Tuan, apakah kamu mendengar bagaimana gosip dunia persilatan kemudian dalam tiga tahun ini Tanya Yunying ke arahnya Iya Sepertinya hal ini tidak menguntungkan Ksiajieji Aku sedang dalam perjalanan menuju ke kota Yee Tetapi tidak disangka bertemu dengan kalian di sini Sepertinya kali ini lumayan gawat untuknya Selain itu Saya juga akan mencairkan sebuah masalah di sana Kata peinanyang yang kemudian Mereka dengan cepat melanjutkan perjalanan sebelum malam adanya menjemput Kembali kepada Jieji Setelah berpamitan dengan Yuan Jielung dan kawan-kawan di perbatasan kota Yee Dia segera berniat untuk mengambil arah utara Entah apa maksudnya Tetapi di dalam hatinya dia berniat mencari sesuatu yang telah tertunda beberapa tahun yang lalu di sana Dalam perjalanan yang hanya sekitar satu jam ke arah utara Tiba-tiba dia teringat akan sesuatu hal Hal yang dirasakannya memang sepertinya penting Tetapi karena hal ini tidaklah begitu memusingkan dirinya Maka dia segera melanjutkan perjalanannya pula ke arah utara tanpa menghiraukan benda yang sempat tertinggal tadinya itu Jieji tidak tahu Benda ini meski kelihatan tidaklah penting Tetapi benda ini juga lah yang akan menentukan hubungan dirinya dengan keluarganya Di daerah perbatasan tempat terjadinya pertarungan Di sana tertampak seorang pemuda yang keluar dari tempat persembunyiannya Dengan berjalan cepat, dia menuju ke arah sesuatu yang sempat dijatuhkan oleh Jieji saat pertarungannya tadinya Dia segera jongkok untuk mengambil benda tersebut yang tak lain adalah kipas yang dipakai Jieji untuk menyamar sebagai seorang sastrawan Terlihat pemuda itu tersenyum sangat sinis dan penuh kemenangan saat dia mengambil kipas tersebut Di dalam pemikirannya terdapat beberapa hal yang tidak mengasihkan tentunya Sepuluh hari kemudian di tanah tua Mongolia Jieji telah sampai di sana Sepertinya dia sedang mengamati sesuatu hal yang dirasakannya sangat penting Tentu hal ini adalah menyangkut asal-usul benda yang masih terselip di pinggangnya sendiri Pedang ekor api Kenapa pedang ini disebut sebagai pedang pemusnah raga? Dan kenapa para dewa memperebutkan benda tersebut dan bukannya pedang es rembulan? Hal ini cukup menjadi pertanyaannya selama beberapa tahun yang belum terjawab Mumpung waktu Jieji masih banyak, dia berniat memecahkan misteri yang masih tertanam di hatinya Gurun pada siang hari memang panas sangat luar biasa Dengan berpakaian yang cukup tertutup, Jieji berniat mencari desa terdekat terlebih dahulu untuk mencari informasi tentang daerah Gurun tua ini Setelah sekitar 5 jam dia berkeliling daerah Gurun, akhirnya dia menemukan sebuah tempat yang terdapat banyak perkemahan Orang-orang di Gurun bersifat nomaden Rumah mereka biasanya dibangun dekat aliran air ataupun sungai kecil guna bisa menghidupi diri di sana Jieji dari jauh melihat pemandangan yang cukup luar biasa yang belum pernah dilihatnya langsung Barisan perkemahan di sini sangat mirip dengan barisan perkemahan di perbatasan layaknya ketika kedua negara sedang melakukan peperangan Dengan terkagum-kagum akan perkemahan yang lumayan luas itu, dia berkuda pelan mendekatinya Orang-orang yang tinggal di daerah dekat aliran sungai tersebut segera memandang ke arahnya melihat Jieji datang berkuda sendirian Mereka segera keluar sambil membawa senjata mereka masing-masing untuk menghadangnya Jieji yang melihat hal aneh ini, segera turun dari kuda dan memberi hormat ke arah mereka Ada apa para tuan-tuan begitu terkejut melihatku? Siapa kau? Apa maksudnya datang ke daerah kita? Tanya seorang yang di tengah setelah serius mengamatinya beberapa saat Tidak ada apa-apa Saya hanya ingin meminta air untuk diriku sendiri dan kudaku Selain itu, sepertinya malam mulai mendekati Bisakah saya meminjam tempat untuk beristirahat malam ini? Tanya Jieji kemudian Tidak bisa Kau lanjutkan saja perjalananmu itu secepatnya Masih sekitar 10 mi dari sini sebelah barat Kau bisa temukan penginapan, di sana kau bisa beristirahat Katanya dengan sangat kasar Orang di tengah ini sepertinya usianya hanya sekitar 30 tahunan Mukanya berewokan dan suaranya juga sangat kasar Jieji hanya memandang ke arahnya dengan serius Tetapi saat mereka berdua berbincang Hal ini telah mengundang lumayan banyak penduduk di sana untuk mendekati Jieji Mereka memandang ke arah Jieji dengan cukup heran Mereka merasa kenapa pemuda dari daratan tengah bisa sampai ke sana? Tidak berapa lama sebelum Jieji ingin meninggalkan tempat itu Dia disapa oleh seseorang Jieji segera melihat ke arah orang tersebut Dan segera turun dari kuda kembali Dia datang memberi hormat kepadanya dengan sopan Tuan, Anda benar dari daratan tengah? Apa maksud Anda datang ke tempat ini? Tanyanya, orang yang berbicara kepada Jieji adalah seorang tua yang berpakaian cukup aneh Selain itu, di tangannya memegang sebuah tongkat yang cukup besar Dia cukup terlihat berharisma adanya Pak tua, namaku Jieji dari daratan tengah Tujuanku kemari adalah untuk mengamati pemandangan Gurun Yamnan Indah ini saja Tidak ada maksud lain, kata Jieji berbohong kepadanya Haha, orang bilang daratan tengah adalah daerah yang nan subur dengan pemandangan yang luar biasa indah dan sangat cocok untuk ditinggali Tetapi tidak disangka di daratan tengah juga ada orang yang seaneh anda yang jauh-jauh kemari Hanya untuk melihat pemandangan, katanya sambil tertawa keras Hal ini diikuti oleh beberapa orang di belakang pak tua tersebut Tetapi Jieji hanya tersenyum simpul sambil memberi hormat Dia merasa orang tua ini adalah orang yang mempunyai pengaruh lumayan besar dari semua orang di sana Lantas kembali dia memberi hormat Pak tua, bisakah aku tinggal beberapa saat di sini? Karena kudaku juga telah capek sepertinya Mungkin perjalananku tidak bisa dilanjutkan lagi, kata Jieji dengan sopan kepada orang tua tersebut Baiklah kalau begitu Kamu boleh tinggal di sini Tetapi hanya untuk beberapa hari saja Sebab Katanya dengan mengerutkan dahinya kembali Penang saja pak tua Saya tidak akan berani merepotkan anda terlalu lama Begitu Besok pagi, aku akan melanjutkan kembali perjalananku Kata Jieji memberi hormat Kepadanya Pak tua kemudian menganggukan kepalanya dengan pelan Setelah itu, dia meminta beberapa orang di belakangnya untuk menyediakan sebuah tempat untuknya Sebuah perkemahan yang tidaklah besar, tapi sudah sangat cukup untuk bisa ditinggali oleh Jieji sendiri Saat sore, Jieji berjalan sendiri untuk menikmati pemandangan daerah itu Di sebelah barat perkemahan terdapat sungai kecil yang alirannya tidak deras Selain itu, terlihat adanya padang rumput yang lumayan luas di sana terbentang Sungguh sebuah pemandangan yang jarang dilihatnya Dia bernafas lega juga melihat semua pemandangan itu Sambil duduk di sebuah batu kecil Jieji mulai berpikir Dia ingin menanyakan hal mengenai pedang kepada orang tua itu Tetapi dia belum mendapatkan daya yang sempurna Apalagi pedang ekor api bukanlah sebuah pedang sembarangan Maka dalam mengungkapkannya dia juga ingin sangat berhati-hati sekali Tetapi tidak lama sebelum dia berpikir keras Seseorang mendekatinya Dari langkah saja, Jieji telah tahu siapa yang sedang datang tanpa melihatnya Karena langkah tersebut diikuti dengan suara tongkat yang lembut terasa adanya Sambil berdiri dan berbalik menghadap kepadanya Jieji memberi hormat Pak tua Tanda petik Hektometer Kata orang tua itu seraya duduk mengambil batu di sampingnya Kamu tahu nak Kenapa tadi banyak orang yang mencegatmu di tengah jalan Tanya orang tua itu Tidak tahu pak tua Tanda petik Kamu tahu Kita sebagai bangsa nomaden selalu saja tidak pernah akur satu sama lain Oleh karena itu, kita selalu mencurigai orang sendiri daripada orang lainnya Tanda petik Kata pak tua itu dengan mengerutkan dahinya Benarkah? Jadi memang benar ada musuh dari desa tersebut yang benar akan datang suatu saat nantinya Tanya Jieji Haha Kamu sangat cerdas nak Saya mendengar kalau banyak orang daratan tengah yang cerdas Ternyata benarlah adanya Kata orang tua ini sambil tertawa Jieji hanya memberi hormat kepadanya pendek Di daerah kita Suku sendiri saja saling berebut tanah Entah sampai kapan semua suku kita ini bisa akur dan membina hubungan baik sesamanya Kata pak tua sambil menghela nafasnya Ini pasti juga ada sebabnya kan? Selain itu, jika bangsa Mongolia bersatu padu Mungkin bangsa lainnya tidak akan mampu meremahkan bangsa Mongol lagi Kata Jieji memberi kesimpulan Betul nak Mungkin suatu hari akan sampai nantinya Tetapi hal yang kita bicarakan sesungguhnya bukanlah ini Nak, namaku Agula Saya adalah kepala desa di sini sejak 50 tahun yang lalu Suku kita dinamakan suku Jiamojin Penduduk di sini mungkin telah sekitar seribu orang lebih Tetapi suku kita selalu mendapat ancaman dari arah utara Yaitu Sukumibau Dalam 5 tahun terakhir, kita sudah mengalami perang beberapa kali Sebelum pak tua menceritakan lebih lanjut Jieji memotongnya Jadi karena inilah aku dicurigai ketika pertama kali datang kemari? Haha Betul Oleh karena itu nak Kami meminta maaf kepadamu Tidak apa-apa pak tua Kata Jieji pendek Hektometer Aku kira beberapa hari lagi mungkin akan terjadi lagi pertempuran Sabtu sama Lainnya karena sejak 5 hari yang lalu Sukumibau telah mengirimkan surat tantangan perang Sampai kapan bisa damai kembali kata pak tua itu dengan sungguh-sungguh Jieji yang mendengar apa hal yang dikatakan pak tua Akula Hanya bisa menghela nafas panjang Kemudian terlihat mereka berdua hanya duduk melihat pemandangan matahari terbenam yang sungguh indah adanya Malam harinya Jieji diundang kepala desa Akula untuk menghadiri rapat persidangan mereka Tetapi dengan diundangnya Jieji Maka banyak pihak juga yang tidak senang adanya Bagaimanapun mereka menganggap bahwa Jieji kemungkinan adalah metode dari suku lainnya untuk mencari informasi Tetapi sepertinya Akula tidak menganggapnya begitu Dia melayani Jieji dengan sangat baik Dia diberikan status duduk yang cukup tinggi Selain itu, Jieji mendapat gelas emas untuk susu arak kuda yang terkenal Sepertinya pak tua merasa dia ada jodoh dengan Jieji Sehingga dia sangat menghormati pemuda ini Suasana dalam ruangan rapat yang hanya berbekal tenda yang tidak terlalu besar tersebut cukup tegang Sepertinya para jenderal tidak sabar lagi semuanya Kepala desa Tidak usah kita banyak berbicara terlalu banyak dengan suku Mibao lagi Besok akan saya pimpin pasukan melewati hutan misteri untuk berhadapan langsung dengan mereka semua Sambil menunggu pasukan dari Mibao tiba Tutur seorang pemuda yang sempat menghalangi Jieji di depan tenda perkumpulan suku mereka tadinya Jieji berpikir mungkin orang inilah termasuk jenderal dari desa mereka Tetapi bagaimanapun peperangan langsung berhadapan sungguh tidaklah manjur Sebab bagaimanapun korban yang berjatuhan akan banyak sekali Jieji hanya duduk sambil mengusap dagunya sambil berpikir Dia tidak sanggup memberikan komentar apapun karena dia sama sekali tidak tahu lokasi strategis di daerah itu yang baik Tetapi dia juga ingin sekali menolong orang tua itu Baiklah, bersamamu akan diangkat asisten tiga orang Selain itu kamu bisa membawa 200 orang pasukan dari sini Kata pak tua itu dengan perasaan yang masih bercampur aduk Saya ingin ikut juga Teriak seseorang dari arah samping Semua segera melihat orang tersebut Perayawakan orang ini tidaklah tinggi Dari sinar matanya nampak kepercayaan diri yang tinggi Selain itu, tubuh pemuda ini agak kekar dan kasar Tidak bisa Jinghu, kamu di sini untuk melindungi desa ini Melindungi rakyat yang masih di bawah umur dan wanita bukanlah pekerjaan yang mudah Oleh karena itu, aku mengangkatmu untuk berposisi di dalam bukannya di luar Kata pak akulah Dengan pengertian kepadanya Tetapi dalam peperangan beberapa tahun ini, aku tidak pernah berada di garis depan Untuk hal ini aku cukup malu adanya Kata Jinghu dengan tunduk Tidak bisa kamu katakan hal semacam ini Tanpa desa ini, suku kita Jiamojin tidak mungkin ada Kamu sangat kuharapkan karena tiada orang lain lagi yang sanggup menjaga desa ini Kata pak tua kembali Terlihat pemuda bernama Jinghu ini hanya menyilangkan tangannya ke dada Ternyata inilah kera bangsa Mongol memberi hormat Namun, dari wajahnya masih tertampak rasa tidak senang dan mendongkol Semua hal telah diputuskan Oleh karena itu, rapat hari ini telah selesai adanya Tinggal persiapan untuk peperangan saja Dalam ruangan, Jieji terakhir berjalan keluar sambil meminta pamit kepada kepala suku atau kepala desa ini Kepala desa hanya menganggukan kepalanya pelan saja sambil memandang ke arah Jieji yang terus keluar meninggalkan ruangan Setelah keluar, dia langsung memilih tempat yang tadi sorenya sempat dia duduk Yaitu di arah aliran sungai kecil dan duduk di batu sambil menenteng guci arak yang cukup besar Sambil menikmati pemandangan malam dia meneguknya dengan sangat nikmat seperti sedang dahaga saja Desiran angin malam sepertinya makin dingin saja Tetapi hal ini sama sekali tidak menghalangi Jieji untuk menikmatinya Dia duduk telah sekitar 2 jam di sana Sampai kembali dari arah belakang ada suara yang mendekatinya Suara yang tentu tidak asing Suara yang tadi sore dirasakannya Langsung saja suara itu berhenti di tempat pas di sampingnya Sambil duduk dia memandang ke arah Jieji yang terus-terusan meneguk guci arak itu Tentu orang ini adalah pak tua akulah yang juga menenteng seguci arak kecil di tangannya Kamu belum tidur nak tanyanya Belum pak Aku telah terbiasa tidur tidak pada waktunya Kata Jieji Haha Betul Semua orang tentu punya masalah tersendiri yang susah Diungkapkan Tanda petik Betul Betul Hidup memang begini Kata Jieji sambil meneguk arak di guci Yang telah hampir habis Kamu sudah berkeluarga nak tanya akulah Tentu Aku berasal dari wilayah timur Dongyang Di sana aku telah mempunyai Seorang istri yang cantik dan seorang anak yang masih bayi Tanda petik Haha Tetapi anehnya kenapa kamu tidak membawa mereka kemari sekalian? Tidak pak Saya tidak mungkin membawa mereka ke tempat tersebut mengingat gurun bukanlah tempat bermain yang bagus Kata Jieji dalam keadaan setengah Mabuknya Betul Sesekali mungkin aku akan mencoba menikmati pemandangan daratan tengah Jika perdamaian telah baik di sini Aku akan ikut cucuku untuk ke daratan tengah saja Wah Ternyata Anda juga telah punya seorang cucu? Apakah cucumu berada di daratan tengah sekarang? Betul Dia berada di sana Tadinya ingin ku jodohkan dengan Anda Tetapi karena tahu nak Jieji telah mempunyai pedamping Tentu tidak akan ku lakukan lagi Haha Jieji yang melihat tingkah orang tua ini juga agak heran Kenapa orang tua ini yang belum mengenalinya lantas berani menjodohkan cucunya dengannya? Lantas dengan mengalihkan pembicaraan Jieji berkata sendiri Orang-orang mengatakan gurun adalah tempat yang seperti surga adanya Kata Jieji sambil menatap langit yang penuh bintang Sepertinya langit di gurun sungguh berbeda dengan langit China daratan Langit di sini sangat penuh bintang adanya Bagaikan surga tiada beroda kaki Suasana malam di gurun memang sungguh luar biasa sekali Tentu Jieji yang lumayan puitis melihatnya segera mengucapkan kata-kata seperti itu Siang berkepanjangan dan tiada akhir dengan malam abadi dan damai bertelanjutan Sambungnya kembali sambil meneguk arak di guci Orang tua ini yang melihat tingkah Jieji yang terkesan aneh segera mengaguminya Dia merasa bahwa Jieji bukanlah orang sembarangan Selain itu, dari pinggangnya yang terus terselip sebuah pedang aneh lantas memberinya perkiraan bahwa Jieji adalah seorang pesilat Setidaknya mungkin ilmu silat Jieji juga telah lumayan tinggi adanya Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!